Yo yo yo, welcome back to my youtube channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube gue, Uki Lintas Satwa Di video kali ini gue akan ngasih tips buat temen-temen para musang lovers yang ingin ternak musang bulan Dan berbagi pengalaman buat temen-temen yang baru mau ternak musang bulan Oke sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe Dan nyalahin lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan berita dan info-info sekilas tentang musang dan hewan lainnya di channel gue Oke lanjut Nah langkah awalnya mudah banget Kalian tinggal siapin sepasang musang bulan, usia jantan 1 tahun setengah dan usia betina 1 tahun Kenapa harus 1 tahun setengah dan 1 tahun? Karena kalau di bawah 1 tahun itu musang betinanya takutnya nanti pas lahir prematur Atau nanti ada kendala pada pas lahiran Kemungkinan seperti itu Kenapa musang jantannya juga harus usia 1 tahun setengah? Nah gue pribadi sih kalau breeding pasti usia jantannya di atas usia betina Misalkan setahun setengah atau di atas setahun setengah, dua tahun juga bisa Nah kalau seumpama usia 1 tahun setengah belum dirahi juga Atau misalkan udah disatu ini tapi kok gak kawin-kawin Kemungkinan si jantannya emang belum pengen banget ya Pribadi gue kalau misalkan musang ada yang seperti itu Gue selalu kasih pakan hidup Pakan hidupnya apa aja? Pakan hidupnya kayak tipus, mencitrat, atau gue kasih burung puyuh Kasih burung darah kalau bisa Nah itu buat ningkatin daya vitalitas dia sih Kayaknya sih daging atau ya apa Yang pakan hidup itu dia panas ya Kalau menurut gue sih Kayak manusia juga ada yang suka makan Lalu buat menambah vitalitas Karena tipus tuh yang kecil-kecil Buat yang paham aja sih Nah langkah kedua Kalian harus siapin dua kandang untuk PDKT si musang Misalkan musang betina ditaruh kandang yang satu Musang jantan ditaruh kandang yang satu Itu untuk PDKT Untuk pendekatan Melalui jarak yang dekat Tapi dengan kandang Biasanya musang yang baru ketemu itu gak langsung akur Nah jadi harus dipisahin dulu nih Untuk PDKT dia Dan biar nanti pas pada saat disatuin itu Dia gak berantem Gak kaget juga Karena udah mengenal satu sama lain Pas waktu PDKT itu Berapa lama waktu PDKT? Biasanya waktu PDKT itu Antara lima hari sampai tujuh hari Yaitu satu minggu Itu udah paling lama Kalau buat gue ya Nah langkah ketiga nih Kalian udah bisa gabungin atau satuin Kedua musang tersebut Dalam satu kandang Kalau misalkan dalam satu Dalam satu kandang ini dia masih berantem Kalian tinggal siram aja Siram pake air Atau disemprot-semprotin gitu Pake air Biasanya kalau abis disemprotin gitu Dia main jilat-jilatan tuh Nah dari jilat-jilatan itu Dia main kering-keringan kan Nah nanti dia mulai akur tuh disitu Iya 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 Nah sekarang tahap keempat Kalian harus bener-bener memastikan Bahwa si musang tersebut Udah bener-bener kepantau kawin Kalau dalam waktu satu minggu Kalian udah liat musang itu kawin Kalian boleh misahin itu musang Setelah kalian pisahin Tinggal kalian pantau tuh Perkembangan selanjutnya gimana Biasanya minggu pertama sampai minggu ketiga itu Belum ketahuan ya Perkembangan di bagian perutnya Atau di bagian putingnya Dia amel atau enggaknya itu belum ketahuan Biasanya di minggu kelima Itu dia udah mulai keliatan Di bagian putingnya itu Biasanya dia rontok bulunya Terus perutnya juga agak membesar Di bagian dekat kelaminnya Di bawah kelaminnya tuh Dia biasanya agak gede Nah nanti Tinggal kalian tunggu tuh Sampai minggu ke-8 Kalau minggu ke-8 Belum ada Tanda-tanda dia mau melahirkan Atau tanda-tanda dia Kayak biasanya tuh Kalau musang mau melahirkan itu Biasanya dia di dalam kandang Lebih agresif dia Muter-muter gitu Kayak enggak nyaman lah pokoknya Terus sering minum Dia kurang nafsu makannya Di minggu-minggu ke-7 Dia kurang nafsu makan tuh Nah minggu ke-8 Biasanya sudah Mau melahirkan Sudah melahirkan malah Nah Kalau misalkan Tanda-tanda itu semua Belum kelihatan Dari minggu pertama Sampai minggu ke-6 Berarti Breeding kalian itu Dinyatakan gagal Bahkan udah sampai Minggu ke-8 Minggu ke-9 Nggak lahir-lahir juga Tuh ya kan Berarti Breeding kalian gagal Dan kalian harus coba lagi Dari awal Dari Tahap-tahap ketiga Kalian bisa coba lagi Sampai berhasil Intinya sih Jangan pernah putus asa Dan jangan pernah nyerah Buat breeding Karena Kunci dari kesuksesan itu Ya Tetap semangat Dan tetap bekerja keras Hasilnya Biar Allah yang ngatur Sekian dari gue Semoga bermanfaat Video ini Untuk teman-teman Yang baru mau Breeding musang bulan Dan Semoga Berhasil dan sukses Salam wangi Salam mestari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!